Kalau ada orang-orang, disini namuslim konteksnya, berbuat satu kebaikan saat di dunia, ada namuslim tolong orang lainnya, dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya. Maka kata Allah, kami gak akan biarkan, kami akan segerakan, bahasanya percepat, kodibna kami segerakan, saking adilnya Allah. Makanya anda kan sering sekali ya, mengapresiasi orang-orang baik dalam kehidupan kan? Masya Allah, ada orang, oh dia baik sekali ya, itu dia hargai. Diberikan apresiasi. Cuma saat di dunia saja, begitu sampai ke akhirat, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia, semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Tisu ini, maaf, tisu ini benda dunia atau benda akhirat? Dunia. Jadi saat anda menggunakan tisu ini, ketika akan kembali ke akhirat, tisunya gak akan ikut. Gak akan ikut. Demi Allah saya katakan. Maaf ya, sehusu-husunya anda dalam dunia, yang berdoa sampai pakai tisu itu, itu tisunya, jangankan saat ke akhirat lah, ke alam kubur aja gak akan ikut. Pak, tolong nanti, kalau mamah meninggal ya, tangisan-tangisan mamah yang ada dalam tisu itu, tolong, hadirkan nanti, sertakan di kain kafan, sehingga menjadi bukti dihadapan Allah, saat ditanya nanti di alam kubur. Gak bisa. Anda masuk ke alam kubur, bawa tisunya, gak mungkin. Cukup dengan kafannya, keadaan dirinya. Apa yang bisa membawa anda, dengan tisu itu, menjadi bagian dari bekal, untuk dibawa pulang? Bismillah, anda gunakan. Bismillah, anda minum. Bismillah, anda gunakan telpon itu. Bismillah, anda gunakan kendaraannya. Kalimat itu, yang ketika dikerjakan, itu yang bisa membawa, setiap kegiatan kita, menjadi bekal ke akhirat. Kalimat itulah yang disebut, dengan kalimat iman, sehingga menjadi amal saleh. Jelas seperti ini? Jadi kalau ada orang-orang, tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alna huhaba'an menthora. Di akhirat, karena tidak ada bekal iman, maka, Masya Allah, digugurkan oleh Allah, seperti debu-debu yang berperbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel, masih kumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya, kata Allah, ada amalnya. Cuma sayang, karena dia tidak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua. Tidak ada nilainya. Maka kita doakan, orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita tetangga, kita mintakan ya Allah. Jangan banyak dicelat. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga, supaya bisa Anda terus doakan. Dan tampilkan dakwah Islam dengan akhlak yang baik. Jelas ya? Ini bagian pertama. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau ada orang bertanya, kenapa orang Islam, misal, yang telah beriman, tapi melakukan perbuatan buruk selama hidupnya, masih berpeluang masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang baik selama hidup di dunianya, kok diancam dengan neraka? Ada yang bertanya, di mana letak keadilan Allah? Anda jawab dengan ayat tadi. Sesungguhnya, di sinilah letak keadilan Allah. Sangat adil. Karena dia berbuat baik dalam urusan dunianya, maka Allah balas semua kebaikannya saat dia berada di dunia. Cuma karena dia tidak melakukannya dengan imannya, sedangkan hukum akhirat mesti menggunakan iman, maka kebaikan yang ia kerjakan tidak bernilai saat di akhirat nanti. Dia lulus ujian dalam aspek yang lain, tapi tidak lulus dalam ujian keimanannya. Jelas ya? Sedangkan orang yang beriman, sekalipun pernah mengerjakan amalan-amalan keburukan, karena dia pernah mengerjakan amalan kebaikan dengan imannya, maka, keburukan-keburukannya dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bila tersisa kebaikannya, kebaikan ini yang bisa mengantarkan dia ke alam surga nanti. Jelas ya?